Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Sava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari Kaisang yang mencaplak saham perusahaan eksportir udang beku senilai Rp92 miliar PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat, perusahaan milik Kaisang Pangarap, membeli 188.240 juta lembar saham Atau 8% saham PT Panca Mitra Multi Perdana TBK atau PMMP Harga saham yang dibeli yaitu senilai Rp490 per lembarnya Sehingga total yang dibeli GK Hebat nilainya mencapai Rp92,23 miliar GK Hebat adalah perusahaan Kaisang yang membawahi sejumlah brand Seperti sang pisang, yang ayam, ternak kopi, let's toast, hingga enigma camp Dikutip dari Keterbuka Informasi BI, transaksi dilakukan pada 8 November 2021 Saham PMMP dibeli GK Hebat dari PT Tiga Makin Jaya Tujuan dari transaksi ini adalah kerjasama strategis PT Tiga Makin Jaya adalah pemegang saham pengendali PMMP Setelah transaksi ini, saham PT Tiga Makin Jaya di PMMP Berkurang dari 1 miliar lembar saham Atau 51% menjadi 1 miliar koma 11 lembar Atau 43% Dikutip dari website resminya, PMMP merupakan salah satu pengolah Dan juga eksportir udang terkemuka di Indonesia Didirikan pada tahun 2004, PMMP berkantor pusat di Surabaya Perusahaan ini memiliki pabrik pengolahan di situ Bondo Dan tarakan dengan total kapasitas produksi 25.000 ton Pertahun dikomunikasikan dengan 46.000 ton fasilitas cold storage Dalam 16 tahun, PMMP telah menjadi eksportir udang terkemuka di Indonesia Peringkat kedua terbesar berdasarkan total koma ekspor udang pada tahun 2019 PMMP telah mengekspor udang ke semua pasar utama di seluruh dunia Seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan lain-lain Terungkap gurita bisnis tambang luhut hingga putra Jokowi Koalisi bersihkan di Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer Dan juga pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binser Panjaitan Merah Johansyah dari jaringan advokasi tambang atau jatah mengatakan Sedikitnya ada 17 nama elit politik yang 6 diantaranya adalah merupakan jenderal TNI tinggi Dari 17 aktor sosok politically exposed person tersebut 6 diantaranya memiliki background militer, purnawerawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi 4 diantaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko Kata merah dalam diskusi virtual Jumat 8 Oktober Nama militer ditambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan Yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binser Panjaitan Ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buwana Inti Energi Dan juga PT Tobas Jatara milik Luhut Nama kedua adalah litenan jenderal TNI purnawerawan Hadi Sumardi Dan jenderal purnawerawan Fahrul Rozi Ex-menteri agama yang merupakan komisaris di PT Tobas Jatara milik Luhut Kemudian ada pula Jusman Syafi'i Jamal Ex-menteri perhubungan yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabus Jatara PT Tobas Jatara dan juga PT Kutai Energi Lalu ada jenderal purnawerawan Eko Wiratmoko Yang pernah menjabat sebagai Pangdam Patimura dan Brawijaya Serta pernah menjadi elit partai Gokar dan juga Sekjen Cakra 19 Yaitu tim sukses Jokowi Dan namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi Selanjutnya ada jenderal purnawerawan Sunaidi Marasabasi Kepala dari Staf Umum ABRI tahun 2000an Yang menjabat sebagai Direktur Kutai Energi Dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur Kemudian Arthur Mangaratua Ebenezer Sima Tupang Sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Yang merupungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtera milik Luhut Pandu Patria Syarir, dia adalah Keperakan Luhut Bin Sarpanjaitan Pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law Ketua Asosiasi Pertabangan Batu Barat Indonesia tahun 2012-2018 dan 2018-2021 Namanya juga terhubung di PT Toba Barat Sejahtera Energi Utama Bambang Brojonegoro yaitu mantan Menristek dan mantan Menteri Bapenas Yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Barat Sejahtera milik Luhut Ada pula nama Arief Budi Sulistio Adik Ipar Presiden Jokowi Yang merupakan Direktur PT Rakabus Sejahtera Yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut Mantan komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim Yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabus Sejahtera Gurita bisnis tambang PT Rakabus Sejahtera Juga menyeret nama dua anak Jokowi Yakni Kaisang Pangarp dan juga Gibran Rakabuming Sebagai pemegang saham terbesar kedua Di PT Papua Rakabus Sejahtera dan setelah Toba Sejahtera milik Luhut Meherah juga menyebut nama-nama pujabat publik dan militer ini tergabung Langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua Apa yang hubungkan mereka? Aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak Bukan hanya di Kaltim tapi juga Papua Saham Toba Kom Dal Mandiri dan juga tambang Raya Sejahtera Seluruhnya juga terhubung dengan PT Toba Sejahtera Yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Panjaitan Meherah juga menegaskan perusahaan tambang ini Telah berdampak puruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung Seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang Dia juga mengecam laporan video yang dilakukan Luhut terhadap aktivis Lokataru Haris Ashar dan kontras Fathia Karena tidak terima namanya disebut bermain tambang di Papua Pemerintah atau kepolisian dan juga aparat hukum Untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami Fathia maupun Haris Karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua Tapi juga di Kalimantan Timur Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara Nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini Justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup Luhut berseteru dengan pengacar Sekalian akan dibuka keterlibatan Luhut di Papua Pengacar Haris Ashar, Nurholisideyap Menyangkan laporan polisi yang dibuat oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan terhadap kliennya Namun di sisi lain, laporan ini dianggap menjadi kesempatan untuk mengungkap jejak Luhut Untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu Kata Nurholis saat konferensi bersejarah garing pada Rabu 22 September yang lalu Sebelum laporan itu dibuat, kata Nurholis Luhut juga tidak memberikan data yang valid Untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua Yang dipaparkan Haris di Youtube Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu Untuk membahas perkara ini tetapi diabaikan Jadi, kami buka saja dalam proses ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP Dengan membuka, publik juga akan tahu jejak pelangkahnya Dalam dugaan konflik bisnis tambang di Papua yang berdampak pada perenderitaan rakyat Papua Luhut Bin Sar melaporkan Haris Ashar dan juga koordinator kontras Fatia Molida ke kepolisian Pulda Metro Jaya Keduanya disangka telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitahan bohong, dan juga menyebarkan fitnah Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Komdel Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki oleh Luhut Terima kasih telah menonton!